Kalau hari ini dia diminta untuk diam-diam, ya oke mungkin sebatas ini Kalau orang-orang yang dulu tidak mendukung dia itu gerah karena Prabowo menggunakan tiga pilar ini Mungkin nggak hari ini dibiarkan terbuka? Nggak mungkin Ini fakta politik yang tidak akan bisa dihindari Nggak mungkin Prabowo meninggalkan kelompok tiga pilar ini Ini tabungan dia kok dari pemilu ke pemilu Pemirsa Satu Hal, tamu saya kali ini Cak Islah Barawi Cak Islah selamat datang ke Main TV Cak Terima kasih Saya mengundang lagi Cak Islah karena ada satu pernyataan Cak Islah di video sebelumnya ya Di diskusi kita sebelumnya mengenai fakta bahwa kelompok 212 Kalangan Islam garis keras lah ya FPI dan seterusnya itu pada akhirnya tetap pendukung Prabowo Tetapi saat ini disimpan di bawah karpet Nah itu pernyataan yang saya ingat betul itu dari Cak Islah Nah saya kenapa itu menarik untuk kita bicarakan lagi Cak Karena ada dua insiden menarik nih Ada dua peristiwa menarik terkait tema ini Pertama diskusi di podcastnya Refli Harun dengan Yusuf Martak Yang bilang bahwa disebutnya Sheikh lagi Sheikh Yusuf Martak oleh Refli Harun Kihaji Yusuf Martak gitu Padahal kita tahu backgroundnya seperti apa kita tahu lah Tapi oke lah itu Jadi Yusuf Martak bilang bahwa Prabowo dulu di tahun 2019 Pilpres 2019 itu meminta restu Minta dukungan ke Rizik Sihab Dan tiga pilar ya Rizik Sihab FPI Kemudian GNPF ya Ulama ya dan 212 Untuk minta dukungan Tetapi disembunyikan dulu Jangan terlalu eksplisit gitu Dan Yusuf Martak gak mau gitu Kalau dukung ya harus terbuka gitu Itu 2019 Nah 2024 ini bagaimana gitu Jadi ini saya ingin minta pandangan Cak Islah Tentang pendapatnya si Yusuf Martak gitu Yang kedua tentang Pak Mu'min Tapi ini dulu deh Yang menurut saya memang iya Satu ya memang Exit poll dari Dari Prabowo dari 2014 sampai 2019 Exit poll dari kelompok-kelompok tiga pilar ini kan memang Selalu menyatakan angka yang sama Artinya dia tidak pernah beringsut kemanapun Dia ada disitu Dan ini menjadi deposit elektoralnya Prabowo Dari waktu ke waktu Dari pemilu ke pemilu Nah kalau hari ini Prabowo meminta Untuk mereka supaya Diam-diam lah kasarnya gitu Ya masuk akal Karena Prabowo ingin mendapatkan bonus elektoral Dari kelompok yang dulu tidak mendukung dia Pasti itu Tidak mungkin Prabowo hari ini mengandalkan tiga pilar itu lagi Kalau dia menggunakan tiga pilar itu lagi di pemilu kali ini Artinya ya Prabowo tidak mungkin menggunakan cara sebodoh itu Menggunakan cara yang sama Tapi ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda Ini kan bodoh sekali Jadi dulu kan Prabowo sudah minta sembunyi-sembunyi Mereka ya dukungannya sembunyi-sembunyi Tapi Yusof Martak gak mau Mereka pengennya terbuka Nah mungkin ini Dicoba cara lain gitu kali ya Untuk pemilu sekarang Menurut saya begini Mereka pada akhirnya tidak bisa Akan tampil terus tertutup seperti ini Karena bagaimanapun Mereka punya masa Tiga pilar ini kan punya kekuatan-kekuatan masa Yang tidak mungkin dilakukan secara tertutup Sehebat apapun ini bukan Organisasi intelijen masalahnya Ini organisasi yang memang berbasis masa besar Nah artinya Kalau hari ini dia diminta untuk diam-diam Ya oke mungkin sebatas ini Ketika dari kelompok-kelompok bonus elektoral tadi Sudah aman di genggamannya Prabowo Maka ini pasti akan muncul ke permukaan Setelah fanatismenya terbentuk Dari bonus-bonus elektoral Yang dulu tidak mendukung Prabowo Ini hari ini kan Prabowo gimana caranya Mendapatkan bonus elektoral Dari orang-orang yang dulu tidak mendukung dia kan Kalau Orang-orang yang dulu tidak mendukung dia itu Gerah karena Prabowo Menggunakan tiga pilar ini Mungkin gak hari ini dibiarkan terbuka Gak mungkin Pasti ditutup dulu Kecuali fanatismenya sudah diraih Oleh kelompoknya Abu Janda dan kawan-kawan ini Betul-betul menyatakan dukungan Surrender take about kepada Prabowo Ini muncul nanti Dan saya bilang juga di media sosial Nanti suatu saat Teman-teman yang dulu berlawanan arah Dengan kelompok-kelompok tiga pilar 212 GNPF dan FPI ini Suatu saat karena satu panggung Dia akan satu meja bundar Dia akan menyuarakan yang sama Dan tidak mustahil akan menyuarakan takbir yang sama Saya selalu mengatakan seperti itu Ini fakta politik yang tidak akan bisa dihindari Gak mungkin Prabowo meninggalkan Kelompok tiga pilar ini Ini tabungan dia kok Dari pemilu ke pemilu Kalau ini dibuang Dan hanya berharap dari pendukung Jokowi Yang dulu tidak mendukung dia Seberapa kuat sih? Perlu 10-15 tahun Untuk bisa mengkonsolidasi Seluruh pendukung Jokowi Untuk mendukung dia Gak mungkin dalam waktu itu Dan pendukung Jokowi juga kan terbelah Iya Kalau pun misalnya Prabowo mengklaim Dia mau ngambil suara pendukung Jokowi Kan gak semuanya kes dia juga Ya gak mungkin Apalagi kalau ini terbuka sekarang Kelompok tiga pilar itu Bisa jadi yang hari ini Pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo Kalau tiga pilar ini terbuka Dia bisa jadi akan minggat lagi Ya mungkin ini mohon maaf ya Saya bukannya ingin dituduh membuat hoax atau apa Kecuali yang memang diikat oleh logistik-logistik yang Mapan gitu ya Itu lain cerita Tapi kalau hanya orang yang terinfluen Untuk mendukung Prabowo hari ini Yang dulu tidak mendukung Yang dulu mendukung Jokowi Kalau kelompok-kelompok tiga pilar ini Kemudian terbuka Menyatakan terbuka menjadi pendukung Prabowo Saya yakin orang-orang ini juga akan pergi lagi Ternyata mereka juga Gak berubah gitu Iya gak berubah Nah terus ini Cak Kan tadi Yusuf Martak ya Yang oleh Revli Harun disebut Syekh Yusuf Martak itu Terus ada lagi novel BAMU'min Wasekjen Persudaraan Alumni 212 Jadi kan ceritanya setelah Duet Anis Caimin Dideklarasikan Kan dia kecewa Si novel ini Dia menganggap Anis itu mencederai Pencapresan lah gitu Terus kemudian Caiminnya Dia persoalkan Itu bukan ulama Kata dia Kata si novel Dan Caimin ini punya Kasus Kerdus Duren Disebut lagi Terus yang menarik Caimin ini Dan PKB Adalah pendukung Penista agama Jadi soal penistaan agama Zaman Ahok Di Zaman kasus Dulu Ahok itu Dimunculkan lagi Jadi ini Menarik nih Soal novel BAMU'min ini Gimana Ca Islam Menanggap itu Kalau saya melihatnya Ya ini positioning aja Menurut saya ya Positioning aja Artinya Bahwa kelompok-kelompok Seperti yang sebarisan Dengan novel BAMU'min ini Memang Sebenarnya ya Tetap berada Di balik Prabowo Anis ini kan Sebenarnya irisan elektoralnya Dengan Prabowo Kan kurang lebih sama Mas Mas Ahal Kan garis putus-putus ini Nah Anis ini kan Menjadi figur baru Yang kemungkinan Diperkirakan Akan memecah Kekuatan elektoralnya Prabowo ketika itu Karena Basis masanya sama Kurang lebih Segmentnya sama Nah ini adalah Positioning Dari novel BAMU'min Supaya Kelompok-kelompok Yang hari ini Mendukung Anis Cepatlah kembali Ke habitatnya Kan gitu Dan sekarang ada alasan Yaitu ada Cah Imin Ini kan Gak mau ada Cah Imin Ya sebenarnya Momentum ini memang ditunggu Memang ditunggu Kalaupun misalnya Bukan Cah Imin Ahaye misalnya Suara ini akan juga muncul Pasti Dan kalau kita ingat Track recordnya Novel BAMU'min kan Kan pernah itu Yang Apa Dia menyatakan dukung Prabowo Iya kan Cah Is lah yang bilang malah Iya Terus kemudian Dia tarik lagi Dia tarik lagi Iya kan Dia bilang nanti dulu Nunggu istimah ulama Nah ini Soal istimah ulama ini Cah Ini kan selalu disebut-sebut nih Oleh novel Maupun oleh Yusof Marta Seakan-akan ini adalah forum Yang Punya kekuatan Apa Seolah-olah representasi semua umat Dan semua ulama Ini kan perkumpulan ulama Meetingnya ulama gitu ya Itu seberapa serius sih mereka Mempercayai itu gitu Cah Maksud saya Apakah memang sudah ngambil Sikap sebelumnya Sudah ngambil sikap dulu Dukung dulu Terus baru cari-cari Apa nih Supaya ada legitimasi Keislamannya Pakailah istilah Istimah ulama Atau memang ada Mereka bikin forum Yang mereka sebut Istimah ulama gitu Ya kan itu ada sejarahnya memang Jadi zaman itu kan MUI mengeluarkan fatwa Pada zaman Kiai Ma'ruf Amin Bahwa tidak boleh Pemimpin yang non-Islam itu Oh Nah fatwa inilah yang harus Dikawal oleh Gerakan nasional Pendukung fatwa MUI waktu itu GNPF MUI Nah ini yang Yang di Yang di Apa Yang dijadikan sebagai Satu Apa namanya ya Satu entitas Untuk kemudian Seolah-olah ini adalah Ijitima ulama ini Kemudian punya kekuatan besar Untuk membuat Ijma-ijma berikutnya Kan gitu Nah ini termasuk Akhirnya bergulir Dalam kepentingan-kepentingan Politik Dan Ini akhirnya kan Sempat dipakai Ini mohon maaf ya Ini Sandiaga Uno juga Di awal-awal Kemarin Tahun kemarin Itu juga sempat Ada beberapa ulama Yang mengatakan Pilihan Ijitima ulama Capresnya adalah Sandiaga Uno Akhirnya Akhirnya gini Kata-kata Ijitima ulama ini Seolah-olah menjadi Parpol baru Di dunia demokrasi kita Dan ini Nah ini yang Menjadi betul-betul Menjadi simbol dari Politisasi agama Mengatasnamakan umat Mengatasnamakan ulama Padahal Hanya Sebenarnya Adalah Atas nama Kepentingan politik Sekelompok kecil Masyarakat Kenapa saya bilang Sekelompok kecil Kelompok ini gak pernah menang Dari pemilu Kepilu kan gak pernah Jual agama Bajak jubah-jubah Kesalahan Membajak simbol-simbol Islam dan sebagainya Gak pernah menang Ya Saya sering Menyimplifikasi Persoalan ini Ya Tuhan menjaga Indonesia itu Dengan berbagai caranya Ya ya betul Betul juga sih Sebenarnya Kan gak bisa bayangin Kalau mereka yang menang Itu seperti apa Kita gak bisa podcastan Nah terus ini Cak Soal Ini Capres yang ada ya Kan Cak Imin Eh sorry Anis Si novel udah Udah merasa gak nyaman tuh Alasan Gak tau apakah ini alasan aja Pada dasarnya Dia udah dukung Prabowo Atau gak Tapi kan dia menyatakan Dia gak happy lah Dengan duet Anis sama Mbak Imin Prabowo dia bilang Dia sudah menyatakan Mendukung Terditarik lagi Dengan alasan Mendukung istimah ulama Terus Ganjar Nah Ganjar ini Yang menarik Kan Satu dia Adalah satu-satunya Capres yang ada Yang tidak pernah Soan Rejek siap Jadi Ganjar itu Sikapnya tegas Terhadap radikalisme Di Jawa Tengah Secara terbuka Sangat terbuka Sikap Penolakannya Dan penentangannya Terhadap radikalisme Dan dia gak pernah Soan terhadap Rejek siap Beda dengan Prabowo Dan Apa namanya Anis Dan yang menarik Dan ini saya juga Dapatnya dari Cak Isla Soal kisi-kisi Yang dimunculkan Oleh kelompok 212 Tentang kriteria Capres Kan Mujahid Iya Jadi Cak Isla kan Men-share di Twitter Jadi Menurut Yusuf Martek Pokoknya Mujahid 212 Itu bukan Apa Cak Rambutnya hitam Rambutnya hitam Dan gak berkerut Wajahnya tidak berkerut Jadi artnya Bukan Bukan ganjar Bukan ganjar Bagaimana Cak Isla melihat ini Memang tidak akan matching Mereka Kalau dilihat Dari narasi-narasi Dari kelompok Sayap kanan Seperti yang dilakukan Oleh 212 GNPF Maupun FPI Selama ini kan Memberikan stigma komunis Kepada PDIP Otomatis Mereka Menurut saya Tidak punya Irisan Yang Tidak punya Apa ya Tidak punya ada Posibiliti Kemistri Gak bakal ada Dengan PDIP Karena dari dulu Kan PDIP ini kan Selalu dihantam Seolah-olah ini adalah Gerakan komunis Segala macam Dan ganjar juga Kebagian stigma Itu hari ini Dan kalau kita lihat Yang sibuk di medsos itu Kan memang Dari kelompok-kelompok Cyber army Seperti ini Kelompok-kelompok medsos itu Ya saya kira Yang menarik juga Dari kita Bahwa pernyataan Yusuf Martak ini kan Tegas ya Yusuf Martak ini Mujahid 212 Rambutnya hitam Dan mukanya tidak berkerut Ini kan betul-betul Tidak menunjukkan Identifikasinya ganjar Dan bahkan Pernyataan itu Bisa jadi dibuat Memang sebagai Antitesis terhadap Sosok ganjar Bisa jadi kan Dan yang menarik juga Pernyataan novel Bamu Min Yang sempat mendukung Prabowo Tapi kemudian Ditarik lagi Saya kok curiga Jangan-jangan ada yang Nelfon ke novel Bamu Min Eh dol Nanti ada waktunya Untuk ngomong begitu Kecepetan 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 Bisa jadi gitu Nah ini kan Kalau kita perhatikan Ya saya kadang-kadang Begini mas hal Teman-teman yang dulu Sangat moderat Sangat anti-radikal Yang sangat-sangat Pancasilais Menyuarakan secara Terbuka di Medsos Hari ini Mendukung Prabowo Ya saya Apa yang Ini kalau kita mencoba Untuk Mendalami Menelisik Apa yang di Mindsetnya lah ya Pandangannya Si kaum 212 ini Apa yang mereka Lihat dari Prabowo Apakah Kok bisa Mereka yang Anggap Prabowo itu Mewakili Kepentingan Islam Memperjuangkan Islam Ini Sebenarnya Pernyataan yang Berdasarkan Kenaifan Dalam melihat Prabowo Atau memang Mereka percaya Begitu Atau mereka Sebenarnya Justru politisi Yang Mahir Jadi Menggunakan Jadi mereka Memanfaatkan Prabowo Jadi ini Mereka tahu Bahwa Prabowo Seperti apa Tapi dimanfaatkan Ya Ditunggangi Ya Prabowo Menunggangi mereka Mereka menunggangi Jadi saling menunggangi Atau karena naif Ya Mereka gak tahu Tentang Prabowo itu siapa Atau karena Based on Keyakinan aja Bahwa Fanatisme buta Gitu Cak Bahwa Ya ini Prabowo Inilah sosok Agamis Iya dan pemimpin yang tegas Kayak Umar bin Khotab Kayak gitu-gitulah Menurut Cak Islay gimana? Ya kalau Menurut saya ini kan Persoalan-persoalan Transaksi politik Pragmatis politik saja Kelompok-kelompok ini Saya yakin Loyal Mau dikatakan loyal Kepada Prabowo Juga gak loyal Hanya mungkin Prabowo ini Dianggap Sebagai Akselerator Untuk Ambisi-ambisi Politiknya mereka Kelompok 3 pilar ini Pasti mereka Tidak beririsan Tidak akan ketemu Cita-cita politiknya Antara Prabowo Dengan kelompok-kelompok Saip kanan ini Gak bakal pernah ketemu itu Gak akan matching Ya ini mohon maaf ya Hari ini yang paling bisa Dikendarai oleh mereka Adalah Prabowo Dengan mimpi-mimpinya Yang ingin menjadi presiden Dia punya Kekuatan uang Dia punya Kekuatan politik Partai nomor 2 Terbesar Dan juga Di belakangnya itu Ada hasim Misalnya dengan Kekuatan finansial Yang luar biasa Ya hanya ini Yang paling layak Dan kedua-duanya Terlibat dalam Transaksi Kekuatan elektoral Yang besar Prabowo perlu mereka Mereka perlu Prabowo Sebagai Kendaraan Sebagai Sebagai kereta Untuk menuju Cita-cita politik mereka Cita-cita politik mereka kan Kelompok-kelompok Tiga pilar ini kan Masih yakin gitu Bahwa yang bisa Memajukan Islam itu Harus lewat Hegemoni politik Untuk mewujudkan Hilafah Manhajnubuah Itu kan memang Harus punya Penguasaan-penguasaan Politik Nah ini kan Ini disini terjadi Mutualisme Simbiosis mutualisme Disitu Nah ini Ini kan saling Ya untungnya Itu sekali lagi Saya katakan Ya Allah itu Masih menjaga Indonesia Dengan betul-betul Dengan logikanya Allah sendiri Gak pernah menang mereka Nah ini Karena mungkin Didahului dengan Henki-pengki Seperti ini Yang memang Sebenarnya Yang satu ingin Berkuasa Yang satu ingin Menumbangkan Pancasila Asobiahnya Indonesia Ini ingin ditumbangkan Ya mungkin Allah Disitulah masih Menjaga Indonesia Nah kalau dilihat Dari perubahan Atau perkembangan Yang terjadi pada mereka Kan Kelompok Tiga pilar ini GNPF 212 Dan FPI Itu kan dulu Sangat Apa Noise Noisey ya Berisik Padahal jumlahnya kan Kecil Dibandingkan dengan NU misalnya Kalau saya Bandingkannya selalu Dengan ormas Seperti NU lah Itu kan kecil Tapi berisik Dan sekarang Tetap kecil Tapi gak berisik lagi Atau tidak terlalu berisik Itu Dan Cak Isla bilang bahwa itulah Salah satu tanda bahwa Indonesia masih dilindungi oleh Allah Nah tapi menurut Cak Isla itu perkembangan semacam itu Apa Apa penyebabnya Cak? Ya menurut saya tetap kembali kepada genealogi elektoral tadi Ya ini kan silent by order Oke 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 Ya kan Noisenya juga noise by order Nah ini kan adalah Kelompok-kelompok Entitas-entitas Yang sebenarnya Tinggal pencet remote aja Sebenarnya Tapi mereka tidak akan Tidak akan bisa Akan senyap seperti ini Sampai nanti Karena bagaimanapun Ini bukan gerakan Operasi Organisasi intelijen Yang bisa bergerak Senyap Tiba-tiba langsung besar gitu Gak bisa Ini bagaimanapun Ini adalah organisasi Yang dibentuk Untuk penggelembungan Penggelembungan elektoral politik Dia pasti akan terbuka Pada waktunya nanti Karena kalau tidak Orang malah hari ini Kalau dia senyap berpikir Orang-orang yang berada Di pedesaan Di pedalaman Loh ini GNPF sama 212 sama EBI kok gak ada suaranya Yaudah lah saya pilih yang lain Kan bisa begitu Dan mereka sadari itu Makanya nanti suatu saat Tinggal remote-nya dipencet Dia akan terbuka Entah itu nanti Dengan selebrasi Seperti yang zaman dulu Monas Limit Atau dan Sebagainya Ini nanti Pasti akan ada momentumnya itu Ya nanti Teman-teman Saya yang dulu Sangat plural Yang sangat Mendukung kemajemukan Seperti Abu Janda Ya siap-siap aja Latihan pakai sorban aja Ya ini juga Semoga didengar oleh Abu Janda ini Oke Cah Islah Terima kasih Atas obrolannya Dan pemirsa Sampai disini dulu Kita bertemu lagi Di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih